Hal-hal apa aja sih yang dilarang dilakuin di hotel? Oke, let's go. Yang pertama, handuk dijadiin keset. Nah, kebiasaan siapa ini nggak boleh. Karena hampir di semua hotel, termasuk Haris Gubang, mereka sudah sediain keset. Jadi jangan sembarang gunain handuk ya. Lalu yang kedua, ini kebiasaan para emak-emak. Sukanya bawa kompor, bawa peralatan masak dari rumah, gara-gara anaknya susah makan. Hayu ngaku. No, 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 ini juga nggak boleh ya, guys. Karena di hotel sendiri, kayak di Haris ini, udah nyediain Haris Cafe maupun 79. Kalian bisa langsung order kok. Lalu yang ketiga, bawa pulang semua barang di hotel. Asian people, hello, ini nggak boleh dilakuin ya. Kalian bebas gunain peralatan semuanya di kamar, tapi nggak boleh dibawa pulang. Next, yaitu nonton TV sampai ketiduran ini juga nggak boleh ya. Jangan biarin TV nyala semalaman. Selain boros listrik, kalian juga bisa kena radiasi lho. Jadi, liat jam dulu. Kalau misalnya udah mau tidur, langsung matiin TV dan pake lampu kecil. Pasti kalian lebihnya-nya. Ini juga salah satu yang sering dilanggar, yaitu check out setelah jam 12 siang. Dari awal, udah dibilangin kalau check out itu sebelum jam 12. Kalau nggak, nanti kalian kena denda lho. Pahaman, anak?